yo guys balik lagi sama mevin di Minecraft lagi ya temen-temen dan ini kenapa jadi gelapin nah ini dia terangnya muka saya jadi gelap tadi ya Nah kalau misalkan kita ngomongin Minecraft itu banyak banget jenis yang kita mainin dari PC HP dan segala macem ya masing-masing jenis itu kontrolnya ini tentu berbeda-beda ya cara kita maininya ya kalau di PC tentu kita pakai keyboard ya dan juga Mouse kalau PS4 pakai stick PS ya bukan pakai stick kayu maksudnya pakai stick PS dan juga kalau misalkan di Nintendo dia punya alatnya sendiri Xbox juga sama jenis PS juga ya eh macem-macem ya dan juga yang paling sering kita mainin adalah versi HP karena hampir semua manusia umat manusia di bumi ini punya HP jadi pasti banyak juga yang main Minecraft gitu pakai HP dengan ngetouch layar kayak gini teman-teman nah contohnya kayak gini ya jadi ini versi HP pasti selalu aja kayak gini temen-temen cuman kita selalu dihadapkan dengan berbagai masalah gitu ya jadi untuk di Minecraft Bedrock Edition itu ada beberapa masalah yang kita hadapi yang pertama aja adalah di bagian sentuhnya gitu ya maksudnya kayak dia akses untuk ngetep barang atau ya ngetep sesuatu di Minecraft ya dan kalau kita lihat guys disini kalau misal saya gerakin layar itu kan nah ini ada circle touchnya itu yang pertama dan yang kedua adalah kita bisa merubahnya menjadi circle apa namanya menjadi circle lagi coba split control ini kayak versi PC temen-temen jadi kayak ada apa namanya tuh kayak ada crosshair di bagian tengahnya gitu kan nah itu buat sebagian orang yang nggak biasa itu agak sulit guys termasuk babang ya babang itu susah banget temen-temen kalau ngetep kayak gini ya ngancurin barang kan kalau circle touch itu kita bisa tap dimana aja ya cuman kalau yang versi apa namanya kayak split control ini kita harus menghadapkan bagian tengah layar itu di bagian tengah maksudnya objeknya itu harus di tengah-tengah layar gitu ya di icon plusnya ini ini kan buat sebagian orang agak sulit lah ya contohnya babang aja susah dan mungkin temen-temen juga ada yang merasa susah tapi kalau misalkan yang paling gampang itu adalah dengan kita menggunakan yang versi split controlnya dimatiin alias circle touch nah jadi ini memang agak sedikit gampang kenapa karena kita bisa ngetep dimana aja item yang kita mau tanpa harus ngegerakin layar gitu itu kekurangan dan kelebihan masing-masing kontrol gitu ya jadi saya kali ini bakal ngebahas tentang circle touch ini nih yang ada muncul bulatan-bulatan ini kayak tahu bulat ya digoreng dadakan lima jutaan latunya isinya emas soalnya kalau misalkan kita lihat di sini guys mungkin ya pertama kali saya main Minecraft begini nih pakai circle touch ini ini agak-agak ngeganggu banget kenapa karena kalau misalkan kita lihat ini agak ngeganggu ya jadi kurang sedap lah dipandang gitu ya dipandang mata itu agak asik banget temen-temen jadi waduh susah lah kalau misalkan kita mau ngetep juga kayak gini agak ngeganggu apalagi kalau di survival mode oke contohnya kayak di survival mode ini kalau misalkan kita mau mining itu kan lama banget ya nah jadi sebenarnya circle nya ini ya nggak terlalu ngeganggu ngeganggu banget ya cuman biar lebih asik aja ini gimana cara untuk ngilanginya contoh kalau emak ini kenapa gelap banget ya Oh ya saya pakai shader ya Aduh lupa ya jadi saya pakai shader teman-teman nanti juga bakal saya bahas wow pakai keren banget dah ya Nah jadi kalau misalkan kita nge-tap di sini itu kan ada putih-putih yang menuju penuh gitu ya menuju penuh jadi kayak ada itu tuh wah ini kagak asik banget lah ya mungkin ngeliatnya juga kurang asik jadinya kalau kita taruh di sini ya kan kita tekan dan tahan itu kayak begini agak ngeganggu banget gitu lebih enak kalau misalkan kita pakai touch yang split control kayak gini nih kayak model di PC guys taruh di sini tep aja kayak gitu ya nah ini lebih enak sebenarnya cuman masalahnya tidak semua orang bisa pakai ini kalau saya udah lebih nyaman pake yang ini split control jadi lebih enak untuk ngaturnya guys ya daripada yang pakai si mana namanya circle touch itu agak sulit nah di video ini saya bakal ngasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya untuk menghilangkan ya circle touch yang tadi guys Nah gimana cara untuk menghilangkan circle touch ini guys dengan ngeganggu banget ya Nah tenang jadi di mcpdl itu udah ada yang nge-share ya ya jadi sebenarnya ada dua add-on yang pertama untuk merubah warna dari circle touch ini jadi kita nggak bosan dengan warna putih mulu gitu ya jadi ada variasinya gitu ya dan yang kedua adalah gimana cara menghilangkannya dia juga udah bikin add-onnya untuk menghilangkan circle touch Oke kita bakal langsung aja ya seperti biasa kita sudah ada di bagian home dari Minecraft waduh Minecraft PE ya saya pakai versi 113.0 versi official terbaru teman-teman dan shadernya kalian bisa lihat di pojok kiri bawah ya nanti juga saya bakal ngebahas ya setelah video ini mungkin ya Nah kita bakal mencoba aja di sini kita ke setting aja teman-teman yang penting kalian harus udah mendownload dua add-on tersebut ya yang pertama adalah di sini ada chroma circle touch shader ini termasuknya shader teman-teman Oh jadi masuknya shader ya lo baru tahu saya setelah saya ngebahas setelah saya coba merobot tahu kalau ini shader ternyata Oke lah nggak apa-apa ini mantep loh pokoknya ya yang kedua adalah remove circle nah ini mantep banget untuk menghilangkan yang pertama kita bakal coba aja dulu yang chromatic ya atau chroma gitu ya kayak warna RGB gitu kan kita bakal langsung back aja kita bakal lihat teman-teman dan kalau kita lihat di sini uh gile udah berubah guys warnanya Nah kalau misalnya saya tahan ya saya tahan dulu teman-teman di sini kalian bisa melihatkan itu perubahan warna dari circle touchnya uh gila cos banget ini wah ini membuat add-onnya nih jenius juga ya ternyata ya dari shader aja bisa dibikin kayak gini coba jadi merah kuning hijau ya pokoknya meji hu meji kuibini ya kalau nggak salah ya Nah kita ubah juga warna putih itu ikut berubah guys sesuai dengan warna yang dia kasih wah ini kan keren banget banget ya kalau taruh di sini diubah nih gelap lagi waduh kagak kelihatan dan tahan yang disini aja dah ya kalau misalnya kita tahan dan tep dan tahan ini warnanya akan berubah jadi kayak warna-warna keyboard Aduh oke buat saya juga nyala guys dalam punya soalnya ya tuh kayak gitu dia juga akan nyala kok pokoknya ini keren banget kalau misalkan kalian pakai di survival atau di ya pokoknya di HP kalian gitu ya pokoknya lebih mantep lagi dah kalau dipakai di survival juga nih jauh banget soalnya eh apa ya Pak pasti teman-teman kalian nih pada bertanya itu gimana cara merubah itu circle touchnya nah jadi kasih kalian kasih tau aja bahwa kalian pakai add-on dari ncpedl gitu ya ini saya juga baru tahu ternyata gini soalnya cari tahu dari dulu tuh nggak ada yang ngasih tahu guys paling cuman pakai mode kayak block launcher segala macem tapi kalau sekarang ngapain ngeliatin sekali mbe mbe lagi oke ya itu yang pertama kita bisa merubah warna dari silker circle waduh circle touch ya dari add-onnya yang kedua kita bakal mencoba untuk menghilangkan biasanya nih apa namanya para youtuber mcpe yang nggak biasa pakai split control dan pakai ini merasa terganggu karena ada circle touchnya nah gimana cara untuk menghilangkan gampang guys kita back lagi ke home dari Minecraft nya oke kita langsung aja ke menu setting teman-teman di sini kita langsung aja ke global resource jangan lupa nih yang tadi harus kalian hilangkan dulu di activate jadi kita matiin dan juga kita langsung ke mypex disini remove circle nya kita aktifin aja ya di sini ya nah dia langsung terpasang di atas ini asiedernya SBE oke kita langsung back aja langsung masuk ke map nya teman-teman oke sip nah wuh ya kan misalnya teman-teman di sini kalau saya ngetap di sini ya di samping tuh bakal hancur ini berarti saya masih di circle touch ya jadi ini udah hilang beneran tuh ini udah saya sambil tap-tap ya bentar ya kalau misalkan saya kurang jelas nih ini saya mau aktifin dulu touch nya ya ya oke guys disini kalian bisa lihat ya sentuhan saya ya ini dari perekam layarnya teman-teman ya kalau misalkan kalian lihat ini disini udah nggak ada circle touch ya waduh jadi buletan untuk ngetouch di layar itu sudah hilang banget waduh jadi kita bisa langsung waduh gelap banget ya disini kita langsung tap aja temen-temen nah jadi ini persis kayak split control cuman bedanya ini enggak ada crosshair nya sebenarnya bisa aja di hilangin ya crosshair nya cuman tetap aja kelihatan kalian harus ngegerakin di tengah layar gitu kan itu beda banget nah ini saya mau ngasih tau aja guys disini kalian bisa lihat ya split control nya ini masih mati kalau misalkan kita nyalain kan pasti tampilannya begini ya tuh ada titik plusnya di bagian tengahnya teman-teman tapi kalau misalkan kita ubah ya di bagian ini jadi apa namanya kita matiin aja split control ini pasti pakai circle touch nih udah nggak ada guys tuh waduh udah mantep banget ya ini apa namanya tampilan sentuhan di screen recorder saya ini mewakilkan circle touch ya jadi ini sebenarnya buat ngasih tau aja jadi circle touch nya ini udah hilang ya mantep banget jadi kalau misalkan kalian apa di survival ngetap kayak gini tuh nggak perlu keganggu lagi sama yang namanya circle touch waduh jadi lebih enak lagi dah kalau misalkan kalian main gitu kan nggak perlu keganggu atau lagi di record itu kan gimana gatel ya mata ngeliatnya saya aja gatel guys ngeliat circle touch yang masih ada kayak gitu kan ngeganggu banget lah apalagi kalau misalkan kita seorang youtuber pengen kontennya selalu terlihat bagus biar menyenangkan untuk para penontonnya gitu kan pasti butuh banget yang namanya circle touch dan ini baru ada di versi sekarang waduh kenapa nggak dari dulu coba ya dan ini maksudnya dua-duanya shaders ya jadi kurang lebih seperti itu temen-temen ya jadi kalian bisa memakai atau bisa menggunakan dua-duanya jadi kalian nggak perlu khawatir tanpa behavior ini jadi aman dipakai di survival nggak perlu aktifin cheatnya jadi kalian yang biasa menggunakan circle touch itu bisa menghilangkan dan juga bisa merubah warna dari circle touch yaitu sendiri ini tau saya masih saya aktifkan ya jadi biar lebih kelihatan aja kalau misalkan saya ngetap-ngetap di layar ntar dikira main di PC lagi padahal pendihap ya temen-temen ya jadi kurang lebih untuk video kali ini cukup segini aja temen-temen kalian bisa langsung cek aja ya addonnya di bawah temen-temen di kolom deskripsi udah saya share linknya dan oke ya untuk video kali ini cukup segini aja buat temen-temen yang suka dengan konten kali ini ya video kali ini dari saya saya minta kebaikannya buat like video saya share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke guys Saya pamit dulu abah hai 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 hai